Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang mangga berukuran raksasa yang paling hits di dunia. Beberapa jenis mangga memang berukuran besar dan jumbo, namun ada banyak sekali fenomena yang membuat mangga-mangga jumbo tersebut memiliki ukuran yang tidak wajar. Mangga apa saja kah itu? Namun sebelumnya, bagi Sobat semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Berikut adalah mangga raksasa yang sempat viral dan menjadi perhatian bagi para pencinta mangga. Yang pertama, mangga Tommy Atkins. Beberapa waktu lalu, di Kolombia dihebohkan dengan adanya mangga yang mencapai berat 4,5 kg. Mangga ini berasal dari sebuah kebun di wilayah Huntas de Gayata, milik petani lokal bernama Herman Orlondonovoa Barrera dan Reina Maria Morokin, yang tinggal di Vinka San Martin, Kolombia. Di Beggy, yang merupakan putri dari Barrera dan Reina, mendaftarkan buah mangga yang mereka miliki sebagai mangga terberat, setelah mengetahui bahwa mangga terberat sebelumnya hanya berbobot 3,5 kg saja. Mangga dengan lingkar buah 61,5 cm tersebut, akhirnya disertifikasi oleh Guinness World Record pada tanggal 29 April 2020 lalu. Mangga ini tercatat dalam buku rekor mangga terbesar dunia sampai saat ini. Sejarah mangga raksasa ini dipajang dan dipamerkan di Guayata, PH Sun Market, dan sertifikasinya diserahkan ke pemerintah kota Kolombia. Meskipun mangga yang memiliki berat 4.250 gram itu hanya sebiji saja, namun masyarakat setempat mengakui bahwa varietas mangga tommy ini berpotensi untuk menjadi mangga yang berukuran besar. Yang kedua, Mangga Kate. Mangga Kate ini sebenarnya varietas mangga yang berasal dari Florida, Amerika Serikat. Namun, pada 27 Agustus 2009, di Filipina telah ditemukan buah mangga yang berukuran raksasa, beratnya mencapai 3.435 gram. Mangga ini diketahui saat mengikuti kontes di Kagayan. Sergio Bodiongan dan Maria Soekoro Bodiongan selaku pemilik mangga tersebut mengakui bahwa pohon mangga yang mereka tanam di halaman depan rumah tersebut berasal dari biji mangga Kate, yang dulunya pemberian dari Mila Marques yang menanam mangga Florida Kate di Davao. Keluarga Bodiangan memberikan nama Manggoming untuk varietas mangga raksasa yang baru ini. Nama Manggoming ini sudah diregistrasi Departemen Pertanian Filipina pada tanggal 21 November 2018 sebagai kekayaan sumber daya genetik Filipina. Mangga ini mendapat sertifikasi mangga terberat Guinness World Record pada Desember 2009, dan gelar tersebut diterbitkan dalam buku catatan Guinness World Record pada tahun 2011. Berbeda dengan mangga Tommy, mangga Manggoming ini rata-rata memiliki ukuran buah yang besar, hampir semua buah berukuran jumbo, beratnya berkisar antara 2,5 hingga 3 kilogram. Pohon Manggoming milik Bodiangan mampu menghasilkan 100 biji setiap panen, tetapi tidak pernah dijual, hanya dibagi-bagikan secara gratis. Yang ketiga, Mangga Mahathir. Sobat berkebun pasti sudah tahu dengan varietas mangga yang satu ini, Mangga Mahathir. Mangga ini sudah banyak yang ditanam di Indonesia, dan buahnya memang sangat besar. Berat-rata-rata buah mangga ini bisa mencapai 3 kilogram. Mangga berwarna hijau tua dengan bentuk lonjong ini berasal dari Malaysia. Mangga ini pertama kali ditanam dari biji mangga yang buahnya dibawa dari Brunei. Jadi, mangga ini merupakan keturunan dari Brunei King Menggo yang mengalami mutasi genetik. Yang keempat, Mangga Yasmin. Mangga Yasmin juga merupakan mangga keturunan dari Brunei King Menggo. Mangga Yasmin adalah mangga yang ditemukan di Salihara Magura, India. Atia Rahman, sang pemilik pohon mangga, mulai memperbanyak bibit mangga Yasmin ini setelah mendapat dukungan dari Wakil Direktur Penyeluhan Pertanian Magura Partapratim Saha. Mangga Yasmin ini memiliki berat rata-rata 3 hingga 4 kilogram. Mangga yang memiliki panjang sekitar 30 cm ini dikembangkan di desa Sakali. Atia Rahman menuturkan bahwa 5 tahun lalu, seorang tetangga bernama Ibrahim Hussein membawa bibit mangga dari Brunei dan menyilangkan dengan pohon mangga di rumahnya. 2 tahun kemudian menghasilkan buah seberat 2 kilogram di pohon. Dari hasil persilangan ini, Rahman memiliki 11 buah mangga raksasa yang menjadi cikal bakal varietas mangga baru, yakni varietas Yasmin yang kini tersohor di India. Wali kota Satkali, Abu Hen, mendukung penuh budidaya varietas ini setelah dia melihatnya sendiri, buah mangga tersebut secara langsung. Yang terakhir, Mangga Nurjahan. Varietas mangga ini memiliki berat 3,5 kilogram. Mangga Nurjahan bentuk fisiknya sama seperti Mangga Mahathir, ataupun Brunei King Mango. Hanya saja di India dan Pakistan, mangga ini lebih dikenal dengan nama Nurjahan. Mangga yang harga buahnya mencapai 1.000 rupiah, atau sekitar 200.000 rupiah ini, banyak ditanam di Alirajpur, yang berbatasan dengan perbatasan Gujarat. Nama Nurjahan sendiri diambil dari nama seorang ratu dinasti Mughal, karena mangga ini berasal dari Afganistan. Buah mangga ini memiliki rasa yang manis sempurna, sangat berbeda dengan Brunei King Mango yang menebarkan aroma segar agak masam ketika belum tua. Mangga Nurjahan mulai terkenal dan beredar di masyarakat India dan Pakistan setelah buah-buah mangga ini mengisi kontes mangga di India. Dalam acara tersebut, mangga ini menjadi sorotan banyak orang karena ukurannya yang berbeda dari jenis mangga-mangga yang lain. Demikian 5 jenis mangga terkenal berukuran raksasa yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak varietes mangga berukuran besar yang berpotensi untuk dikembangkan, dan mungkin akan kami kupas dalam video yang lain. Semoga video ini memberikan manfaat dan menginspirasi sobat semua untuk berkebun dan menanam mangga. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!